Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel saya, channel OIS Official Channel yang membahas seputar aplikasi dan kartu seluler Nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas Bagaimana cara mengatasi aplikasi MyXL Yang loadingnya itu lama sekali Tetapi sebelum kita masuk ke materi pembahasan Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya Jangan lupa subscribe channel OIS Official Dan aktifkan like lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya Dan tentunya untuk perkembangan channel saya ke depannya Nah teman-teman, cara mengatasi MyXL Yang loadingnya sangat lama sekali Kalau kita ingin mengaktifkan unlimited di MyXL Ataupun mengecek pulsa atau besaran kuota yang kita miliki Nah teman-teman, caranya itu ada tiga Yang pertama, nah teman-teman update aplikasi MyXL di Playstore Nah jadi kita masuk saja di aplikasi Playstore Ini di bagian kanan bawah di layar HP saya Kita klik Playstore Kemudian kita lusuri aplikasi di bagian atas Kita klik, kemudian Klik MyXL Kemudian kita update Tetapi ini sudah saya update teman-teman Jadi kalau belum di update Akan muncul di bagian kanan Yang warna hijau Akan tentunya tertulis update Kita klik, kemudian Tunggu sampai pengupdatean selesai Kemudian kalau sudah kita klik buka Seperti ini teman-teman Kita klik buka di bagian kanan tadi atas Nah Nah ini sudah bisa Kita langsung login saja Kita klik lewati Nah, tapi misalnya kalau teman-teman masih mengalami kendala Kalau belum bisa Masuk di aplikasi MyXL Jadi kita lanjut ke cara yang kedua teman-teman Nah, selanjutnya Nah, cara yang kedua teman-teman Usahakan kita pakai data seluler dari operator lain Untuk membuka aplikasi MyXL teman-teman Nah, itulah cara yang kedua Untuk mengatasi Aplikasi MyXL yang loadingnya itu lama sekali Ataupun tidak bisa semasa kali terbuka Aplikasi MyXL Nah, teman-teman Cara yang ketiga Mengatasi Aplikasi MyXL yang gagal login Ataupun loadingnya itu lama sekali Tidak bisa terbuka Nah, teman-teman Cara untuk menghapus Aplikasi MyXL Kita tekan lama Aplikasi MyXL-nya Ini di kiri tengah Di layar HP saya Kita klik Tekan lama Kemudian Kita klik Hapus Kemudian Jika Anda Di-install MyXL Datanya akan Dihapus secara Jadi kita klik saja Hapus Nah, teman-teman Ini sudah terhapus Aplikasi MyXL-nya Kemudian Kita download Kembali Kita download Kembali di Playstore Ini di Bagian kanan bawah Aplikasi Playstore Di layar HP saya Kita klik Playstore Kemudian Kita klik MyXL Tentunya di Telusuri aplikasi tadi Kemudian kita Klik pencarian Di kanan bawah Kemudian Kita klik install Kanan atas tadi Kemudian kita Tunggu prosesnya Kita install Kembali Aplikasi MyXL Di Playstore Teman-teman Nah Jadi tentunya Di aplikasi MyXL itu Banyak sekali Keuntungan Yang bisa kita Dapatkan Kita bisa Mengaktifkan Unlimited Di aplikasi MyXL Kita bisa Cek Besaran Quote Ataupun Pulsa Yang kita Miliki Ataupun Kita bisa Mengaktifkan Promo-promo Yang ada Di MyXL Itu sendiri Teman-teman Jadi banyak sekali Keuntungan Apabila kita Mendownload Aplikasi MyXL Nah ini Teman-teman Sudah Proses Penginstalan Nah Kalau sudah Terinstall Kita klik Buka Di kanan atas Kita klik Buka Kita Untung Teman-teman Nah Nah teman-teman Ini sudah Bisa Masuk Di aplikasi MyXL Ini kita bisa Lanjutkan Di kanan Eh di bawah Di bagian bawah Bisa juga Kita klik Lewati Kita klik saja Lewati di kanan atas Kemudian Lanjut saja Kita Klik Saya dengan ini Menyatakan Telah memahami Kita klik Menyetujui Syarat dan ketentuan MyXL Kita klik itu Kita centang Kemudian kita pilih Kita klik Ya saya pengguna XL Kita izinkan Nah Kemudian kita Tunggu teman-teman Nah ini sudah Masuk ke tahap Untuk logging Di kartu XL kita Tentu saja kita pilih XL terbayar Kemudian kita masukkan Nomor HP kita Nah teman-teman Dan itulah cara Mengatasi Aplikasi MyXL yang gagal Login Ataupun loadingnya itu Lama sekali Bahkan tidak bisa Terbuka aplikasi MyXL nya Jadi teman-teman Jangan lupa Video ini di like Share Comment Dan di subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati